Sementara itu pemirsa, Yayasan Wahid Hashim resmi membuka Wahid Hashim Boarding School. Peresmian berlangsung di asrama Wahid Hashim Boarding School, Turut Desa Muktiherjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Kegiatan boarding school atau sekolah berasrama resmi dibuka untuk pertama kali oleh Yayasan Wahid Hashim. Peresmian berlangsung secara terbatas dan menerapkan prokes ketat. Boarding School dimaksudkan untuk memberikan solusi setelah pelaksanaan pendidikan ikut terdampak pandemi. Sehingga besar harapan hadirnya Pondok Modern Wahid Hashim ini bisa turut membantu anak didik terutama pada pembentukan karakter. Program Boarding School di Wahid Hashim tidak semata untuk siswa di lingkungan sekolah Islam saja, melainkan juga dari sekolah umum. Sementara untuk kuota penerimaan siswa pihaknya menyediakan 20 siswa untuk tahun pembelajaran baru. Kita di sini ada program unggulannya itu nanti intervenersi. Nah kebetulan sudah kerjasama dengan beberapa CV dan juga perusahaan. Kita juga kerjasama dengan Wilden Group, One Group itu tentang bahasa Inggris, kampung Inggris Pati dan ada Marwah, itu tentang keretering. Nanti juga kita ada beberapa perusahaan-perusahaan lain yang diajak kerjasama untuk agar lulusan itu nanti ketika lulus bisa langsung mandiri. Melalui Pondok Modern ini diharapkan dapat menciptakan generasi yang unggul dengan tenaga didik yang berintegritas serta mampu mengembangkan karakter anak didik. Oksanu Rajai, Simpang 5TV, melaporkan.